Saya kira ada dua hal. Pertama, Rituan Kamil ingin memastikan bahwa Prabu Subianto dan Jokowi adalah sosok yang saat ini di Pilgub Jakarta pastinya mendukung Rituan Kamil, tidak mendukung calon yang lain. Karena belakangan ini ada narasi-narasi yang coba untuk dihembuskan oleh kandidat di luar Rituan Kamil bahwa Prabowo khususnya juga memiliki relasi yang cukup baik dengan figur lain di luar Rituan Kamil. Tentu secara politik itu dikhawatirkan pemilih Prabowo itu akan migrasi dan mendukung calon lain. Oleh karena itu, ketika Rituan Kamil bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto dan kemudian dilanjutkan dengan Jokowi, ini kan menegaskan satu hal bahwa pendukung Prabowo Subianto, pendukung Jokowi yang kemudian terrealisasi dalam Gibran yang saat ini sebagai wapres adalah mereka yang mestinya tegak lurus kepada Rituan Kamil dalam Pilgub Jakarta. Secara cerahana, foto yang ditampilkan oleh Prabowo Subianto, Rituan Kamil dan Jokowi bahwa dalam Pilgub Jabarakatengkarta, Prabowo dan Jokowi hanya mendukung Rituan Kamil dan tidak mendukung calon yang lain. Yang kedua, tentu ini sebagai upaya untuk mengonsolidasi para pendukung Prabowo khususnya dan pendukung Gibran yang merupakan replika dari politik Jokowi. Di mana dalam Pilpres di 2024, Prabowo Gibran ini kan menang secara signifikan di Jakarta. Oleh karena itu, jelang tiga minggu pencoblosan para pemilih Prabowo dan Gibran yang beririsan dengan Jokowi, jangan pernah ragu untuk memberikan dukungan politiknya kepada Rituan Kamil. Bahkan dalam acara GSN kemarin, Rituan Kamil juga disebut oleh Prabowo yang saya kira itu juga bagian dari endorsement politik. Bahwa tak ada lagi perdebatan, the one and only calon gubernur yang diusung oleh Prabowo, didukung oleh Prabowo secara politik, itu hanyalah Rituan Kamil, bukan yang lainnya. Saya kira di situ konteks politiknya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya